Hai, nah di video kali ini gue akan bahas lanjutan dari yang tadi Oke, pembahasannya selama gue menghilang ini kan gue memahami tentang diri gue lebih lagi gitu Ternyata gue itu tipe trader yang swing trade Karena tipe gue tuh sebenernya orangnya ya sabar Tapi ya gak sabar-sabar amat juga tapi gue juga model orang yang gak buru-buru banget Karena menurut gue trading deg-degan itu atau dikejar waktu, dikejar momen itu gue capek banget, stress banget Apalagi kalau nanti ke depannya gue akan menggunakan kapital atau modal dana yang lebih besar gitu Gue maunya ketika gue dapet modal yang lebih besar metode gue dengan duit kecil ya metodenya juga sama Namun kapitalnya doang yang berbeda Oleh karena itu menurut gue berdasarkan gue mempelajari mental gue, gue lebih cocok di swing trade gitu Akhirnya gue main lah biasanya di time frame 4 jam atau H4 Ini gue mainnya itu di maksudnya adalah di forex ya Kalau di saham itu beda lagi, paling gue mainnya itu di D1 atau harian Karena kalau di saham itu kan time frame-nya hanya ada minimal banget itu D1 yang kelihatan candle-nya bagus Gitu Tapi Oke gue akan lanjut lagi Nah teorinya itu kan gue sempet ngajarin lu tentang ada Elliot Wave Tentang astronomi Ada juga tentang Harmonic Pattern namanya Ternyata yang cocok dengan swing trade gue itu namanya Harmonic Pattern Sebenernya Harmonic Pattern itu bentuknya tuh yang kayak kupu-kupu gitu loh Kalau lu cari di Instagram Atau di artikel Google Youtube Lu ketik aja namanya Harmonic Pattern Harmonic Pattern tuh ada banyak Ada yang namanya Crab Ada yang namanya Butterfly Ada yang namanya Shark Ada yang namanya Apa lagi? Cipher Ada lagi yang namanya Bat Oke Nah sebenernya ini beraneka ragam intinya Namun setelah gue pelajari Gue tes Tes ke market forex Yang gue Tekuni gitu Akhirnya gue menemukan Pattern Harmonic Pattern Versi gue gitu Jadi gue mengkombinasikan Rumus-rumusan yang sudah ada Intinya sih sebenernya gue menggunakan Mengutak Mengeliminasi Gue coba nih Semua Pattern Harmonic Pattern yang ada Itu totalnya ada 5 Terus gue cek salah Di Di metode forex gue itu Bagaimana Mana yang paling cuan gitu Metodenya Apakah Cipher? Apakah Crab? Ternyata Dari pengalaman gue Kolaborasi Cipher Sama Shark Adalah Yang paling Menguntungkan bagi gue Dan di Shark Sama Cipher itu Metodenya Juga Nggak gue telan Mentah-mentah Ada yang gue filter lagi Jadi ada yang gue Koreksi Dengan catatan Seperti ini Kalau lo agak bingung Bacanya nih ya Lo harus baca season 1 sih Ya anggap aja Gue menghilang itu Season 1 ya Jadi kan kalau film series Itu Per setahun Baru ada series season Barunya biasanya Ya anggap aja Ini series season 2 Kalau lo nggak paham Yang gue bilang Lo harus baca season 1 Sekarang Gue kenalin lo rumus Yang pernah gue jelasin Di season 1 Kayak gini Oke jadi ini X A B C D Nah Intinya gue Balik lagi Lo harus Hanya bisa bertrading Di Kolom C Sama kolom D Ini Yang gue jadikan gambar Adalah Gambar Shard Tipe Shard Namun Setelah gue edit Intinya Gue kan Cuma boleh Ngambil posisi di C Sama di D Alhasil gue bikinnya Seperti ini Dimana Opennya gue itu Kalau di C Scenario di C ya Opennya itu di 1,61 Dengan SL di 2 TP gue di 1,13 Sedangkan Untuk di D Itu Open gue itu Di 1,13 SL gue di 1,4 TP gue di 0,7 Rasionya itu Setelah gue hitung 1 banding 1,1 1,1 1,2 Jadi Ya Lumayan lah Setidak Ya gak terlalu Ngoyoh sih Kayak maksudnya 1 banding 2 1 banding 3 Enggak Gue 1 banding 1,5 aja udah hebat banget Gitu Karena Menurut gue Yang penting Akurasi sih Yang penting Sekali kena Ya untung Kalau gak kena Ya udah Emang gak ada posisinya Jadi berdasarkan pengalaman gue ini Gue bisa tuh Seminggu gak ada posisi sama sekali Tapi tiba-tiba di akhir bulan Posisi 10 posisi yang gue pasang 4 tuh kena semua Gitu Kayak ada 4 posisi kena semua 3 nya bener 1 nya Salah gitu Jadi kan berarti Secara gak langsung Gue bener 2, sekian Oke Tanpa babu bebo Gue cek Ini udah berapa menit Oke 5 menit Sekarang kita lanjut Ke Contoh reviewnya Gue akan review BBRI Menggunakan metode ini Kan gue akan Ngecek Outlook BBRI Sama PTBA Sebenernya gue mau ngasih tau pesen sih Kalau sekarang kan udah akhir tahun ya Jadi Ada pola dimana Namanya Red Christmas Jadi Kalau biasanya dunia perbankan itu Kalau akhir tahun Orang itu narik duit Akhirnya kalau narik duit Bank-bank itu gak punya equity Akhirnya Performa bank itu drop Akhirnya Sahamnya menurun Gitu Jadi kalau akhir tahun biasanya Perbankan itu cenderung menurun Sedangkan kalau mining Itu cenderung naik Yang gue lihat Karena Gue mikirnya logikanya tuh kayak Setiap mining itu kan punya jatah Tahunan Buat ekspor Jadi Kita ke D1 ya Karena gue biasa gue Saham itu kan cukup lambat ya Jadi gue pake D1 aja Udah menurut gue swing trade Udah oke sih Nah sekarang Sekarang kita bikin Pertama Kita bikin asumsi Kalau ini D Kalau ini D Ini C Ini C Ini B Ini B Ini A Ini A Ini X Boleh Berarti kita langsung gambar nih Ini gue bakal agak lama sih Biasanya gue pake investing soalnya Jadi gue udah mulai 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 lupa Mana ya Fibo retracement Oke Gue pake Fibo lagi Biasanya sih gue bikinnya gini ya Jadi selalu ada Fibo nya bentuknya kebalik gitu Sama triangle sih Nah pattern Tadi kan ini C Ini B Ini A Ini X Berarti ini X A B C Oke C nya gue ya Inget ya Peraturan gue Lu boleh ngambil di C Nih Peraturan gue Lu boleh ngambil di C Dengan open posisinya tuh 1,6 Karena dia posisinya 1,6 Berarti gue akan masangnya di Ya gue pasti bakal Masangnya disini Oke Dengan Tingkat Dengan tingkatan Gue akan ngambil Angka 2 nya itu Bentar 2 Gue harus bikin Angka 2 Nah berarti 2 nya itu disini Nah 2 nya disini Sekarang Gue juga harus bikin Berarti Cell nya disini Kan gue ngambil Di 1,13 Nyalain aja disini Ininya lo edit 1,13 Sudah Kalau lo mau masang Price action gitu Long Rasionya berapa ya Silahkan Gitu Jadi kalau gue sih Nyaranin Tapi ini disclaimer on ya Tapi gue Gue similinya Ya gue akan buy nya disini Gitu Di area sini Gitu Dengan rasio Untung rugi nya seperti ini Gitu Oke karena Menurut gue Karena setelah dia disini Dia akan rebound nih Balik At least ke 1,13 Gitu Bakal naik Gue tau BRI bagus Gitu Tapi ya yaudah Emang Tapi emang lagi saatnya turun Ya buy disini aja Gitu Jadi sabar Gitu Kalau mau buy Ya meskipun ya gue bakal Mungkin Bisa aja Gak kena 1,16 Bakal naik kesini Kan ada asumsi gitu Kalau gak Habis disini langsung naik Gue berarti gak ke buy doang posisinya Ya yaudah Gak apa-apa Ya setidaknya Lo sudah berusaha Gitu Tapi kalau gak kena Ya ya wes Gitu Tapi kalau kena Ya bagus Gitu Karena menurut gue Pertahanan terakhir itu Terakhir disini Gitu Ya dan gue mau Membetting ke sesuatu Yang pasti Pokoknya yang paling pasti Gitu Dari yang gak pasti Jadi ya Gue milihnya yang disini aja Jadi kalau mau nebus disini Ya ya wes Silahkan Gitu Oke gue akan lanjut Di PTBA Di PPT selanjutnya ya Jadi kalau gue Menyarankan BBRI Beli di 3180 Jual di 2 Eh Jual Rugi Maksud gue Stop loss Di 2910 Jual untung Atau take profit Di 3 3500 3500 Dengan Ya lo kasih aja Kalau rugi Ketika teruginya itu 2% Gitu Dari total saldo lo Ya lo hitung deh tuh Berapa lot Gitu sih biasanya gue Maksimal 2% sih Biasanya Tapi biasa semua transaksi gue 2% 2% No matter what Transaksinya apa Untuk di Saham sama Forex ya Ya itu aja Sampai jumpa di Konten selanjutnya Dadah gue akan bahas BTBA Sampai jumpa di